Hai hai hai, selamat datang di Kaktus Eden Channel Di video ini, aku bakalan bahas lanjutan cerita dari Musoku Tensei Dan seperti biasa, subscribe dulu channel ini untuk memberikan dukungan Atau buat yang ingin nyawer admin, silahkan klik link yang berada di deskripsi Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya Cerita kita lanjutkan setelah Rudeus tersendah akibat ciuman Mauter Widger Anehnya, ketika Rudeus membuka matanya setelah ciuman itu, Rudeus tiba-tiba sudah berada di kamarnya Dan Rudeus saat ini seperti baru saja mengalami sebuah mimpi yang aneh Dan lalu, sembari mengingat mimpi itu, Rudeus kemudian berjalan menuju ke ruang makan Dan di sana sudah ada Rhinia yang saat ini sedang menyiapkan makanan Rudeus cukup khawatir dengan mimpinya sebelumnya Tetapi, Rudeus selalu memeluk Rhinia setelah Rudeus mengingat bahwa Rhinia adalah istrinya Dalam ingatan Rudeus saat ini, Rhinia dan Prusenalah yang membantu Rudeus untuk menyembuhkan penyakit kelaminnya Dan hal itu terjadi ketika Rhinia dan Prusenah menggodanya di dalam akademi Dan kemudian, di saat lulus, Prusenah dan Rhinia melakukan sebuah duel untuk menentukan masa depan mereka Dan hasilnya, Prusenah kembali ke hutan agung sementara Rhinia hidup bersama dengan Rudeus Melihat tubuh aduh Rhinia, Rudeus pun mencoba untuk meremas-remas opai milik Rhinia Tetapi, hal itu berakhir dengan ditolak oleh Rhinia Karena, rasewan dilarang untuk melakukan ena-ena selain pada musim kawin Aturan itu, cukuplah merepotkan Rudeus Namun, selama musim kawin tiba, hasrat Rudeus benar-benar terpuaskan Dan hasilnya, Rudeus dan Rhinia memiliki beberapa anak setelah musim kawin berakhir Dan lalu, setelah makan bersama dengan keluarganya, Rudeus pun akan berangkat bekerja Dan saat ini, Rudeus adalah guru yang mengajar di Akademi Sirsaria Namun, di saat Rudeus mau keluar dari rumah, dia melihat seorang pria yang sedang duduk beringkuk di sofanya Pria itu adalah Paul Secara sepintas, Rudeus mengingat bahwa Paul sudah mati Namun, tak lama pikiran itu tiba-tiba berubah bahwa Paul masihlah hidup Di masa lalu, Paul menyerah untuk pengeksplorasi dungeon Sementara, Rudeus pada waktu itu juga menolak untuk membantu Paul Yang mana, hal itu membuat Lilia, Aisha, dan Norm menjadi marah ke Rudeus Dan mereka lalu memutuskan untuk tinggal secara terpisah dengan Rudeus Rudeus tinggal di rumahnya sendiri Sementara, Lilia dan yang lainnya tinggal di rumah lama Paul Melihat Rudeus, Paul pun lalu bertanya tentang kondisi Rudeus Menengar itu, Rudeus pun menjawab bahwa dia saat ini sedang baik-baik saja Satu-satunya masalah bagi Rudeus hanya karena dia tidak bisa melakukan enak-enak dengan istrinya di luar musim kawin Tetapi, karena musim kawin akan segera tiba, hal itu menjadi bukanlah sebuah masalah Namun, di luar topik itu, Paul tiba-tiba kemudian bertanya Apakah Rudeus tidak melupakan sesuatu Seperti seseorang yang telah mengajari Rudeus berbagai hal mengenai sihir Rudeus merasa aneh dengan perkataan Paul Namun, Paul kemudian mengatakan bahwa dia sudah mati Dan tak lama setelah mengatakan itu, setengah tubuh bagian bawah Paul tiba-tiba menghilang Melihat itu, Rudeus pun langsung tersentak kaget Dan seolah-olah, Rudeus baru saja bangun dari sebuah mimpi buruk Di atas kasur, nafas Rudeus masih terenganggah Dan untuk menenangkan diri, Rudeus kemudian memutuskan untuk pergi ke balkon Dan di sana sudah ada istrinya yang cantik, yang tidak lain adalah Ariel Meski memiliki fetis yang aneh, Ariel adalah wanita yang cukup sempurna Tidak hanya memperlakukan Rudeus dengan sangat baik Namun, Ariel juga mengizinkan Rudeus untuk melakukan enak-enak dengan wanita lain Bahkan, Rudeus diizinkan untuk memiliki beberapa selir untuk dirinya Kemudian, di saat Rudeus sedang mengobrol dengan Ariel Dia kemudian teringat saat-saat ketika dia baru pertama kali bertemu dengan Ariel Waktu itu, di dalam akademi, Ariel baru saja melarikan diri dari kerajaannya Dan dia berusaha untuk menghibun kekuatan di kota Saria Sejak pertama bertemu, Rudeus sudah terpesona dengan kecantikan dan juga karisma Ariel Serta, dalam perjalanan Rudeus, Ariel lah yang sudah menyembuhkan penyakit kelamin Rudeus Meskipun, hal itu dilakukan dengan cara menggunakan obat perangsang yang kuat Dan sejak hari itu, awalnya Rudeus hanya bekerja sebagai pengawal Ariel saja Namun, lambat laun, Rudeus kemudian semakin terpikat oleh karisma Ariel Dan hal itulah yang kemudian membuat Rudeus dan Luke menjadi berselisih Tetapi, di saat terjadi pertarungan penting di kerajaan Asura Luke mati sebagai korban di sana Dan Rudeus lalu menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan cintanya Ariel Setelah menikah dengan Ariel, Rudeus pun menjadi raja Asura yang baru Meskipun, semua pekerjaan di kerajaan dikerjakan oleh Ariel sendiri Dan sebenarnya, Rudeus menjadi raja hanya untuk simboli saja Namun, meskipun Rudeus sudah berhasil mendapatkan Ariel Rudis sampai saat ini tidak tahu apakah Ariel tulus mencintai dirinya Atau dia hanya menggunakan Rudeus sebagai sekutu politik saja Setelah menikah, Ariel memang terlihat menunjukkan cintanya kepada Rudeus Tetapi, hal itu bisa saja sebuah sandiwara Mengingat, jika Ariel benar-benar mencintai Rudeus Lantas mengapa, dia mengijikan Rudeus untuk memiliki beberapa selir Dan lalu, setelah selesai mengobrol dengan Ariel Rudeus dan Ariel kemudian pergi untuk menjalankan tugas mereka Selepas keluar dari kamar, banyak orang dan prajurit yang menundukkan kepala mereka di hadapan Rudeus Bahkan, jika sandinya Rudeus menyuruh mereka untuk menjelat kakinya Mereka pasti akan segera melakukan hal itu Namun, di saat Rudeus dan Ariel berada di dalam kantornya Pemimpin kesatria tiba-tiba menghabir Rudeus Dan dia melaporkan bahwa kesatria yang dikirim untuk memusnahkan iblis telah kembali Namun, seorang kesatria itu saat ini sedang sekarat Dan dia ingin mengucapkan kalimat berpisahan secara langsung kepada Rudeus Menengar itu, Ariel menyuruh Rudeus untuk tidak menemui kesatria itu Tetapi, karena ini adalah permintaan terakhir dari kesatria yang telah berjuang untuk kerajaan Rudeus memutuskan untuk tetap menemui kesatria itu Dan ternyata, kesatria yang sekarat itu adalah Paul Di dalam ingatan Rudeus saat ini, Paul mendaftar sebagai kesatria kerajaan setelah Rudeus menjadi raja kerajaan Asura Melihat Paul, Rudeus pun mengatakan bahwa dia telah menerima laporan mengenai kesatria yang saat ini sedang sekarat Dan ternyata, kesatria itu adalah ayahnya sendiri Menengar itu, Paul pun mengatakan apa yang dimaksud oleh Rudeus Dan sambil memperlihatkan bagian tubuh bawah yang menghilang Paul kemudian mengatakan bahwa dia ingin melanjutkan pembicaraan yang terpotong sebelumnya Melihat tubuh Paul, Rudeus pun menjadi sangat kaget Dan dia seolah-olah terbangun dari mimpinya lagi Namun, di saat bangun kali ini, istri Rudeus adalah Aisha Dalam ingatan Rudeus kali ini, karena Rudeus tidak bisa menahan nafsunya ketika mandi bersama Aisha Rudeus pun menjadi tidak tahan lagi Dan dia berakhir dengan menikahi Aisha Tetapi, di saat Rudeus melihat ke arah Aisha Di sebelah Aisha saat ini juga ada Paul dengan setengah bagian tubuhnya Yang sama seperti sebelumnya Dan Paul lalu mengatakan bahwa Rudeus seharusnya sudah tahu tentang apa yang akan dia katakan Menengar itu, Rudeus pun merasakan ketidaknyamanan dari mimpi buruk yang terus berulang-ulang Yang lalu, setelah memikirkan itu, Rudeus akhirnya menyadari bahwa kejadian ini pasti ulah dari Raja Kegelapan Vita Dan benar saja, setelah Rudeus menyadari ini, Rudeus kemudian berpindah ke sebuah ruangan yang kosong Dan di sana sudah ada sebuah kerangka dan juga slam yang duduk di depan Rudeus Selam itu memperkenalkan dirinya sebagai Raja Kegelapan Vita Dan juga dia saat ini telah mengaku kalah Ternyata, Raja Kegelapan Vita menggunakan teknik ilusi berdasarkan ingatan Rudeus untuk mengurung Rudeus dalam dunia yang menyenangkan Dan karena nafsu Rudeus sangat tinggi, seharusnya teknik ini akan bekerja dengan sangat lancar Namun ternyata, ingatan Rudeus tentang istri dan ayahnya telah membantunya untuk keluar dari ilusi Meskipun alasan sebenarnya Rudeus berhasil menghancurkan ilusi ini adalah karena kerangka yang duduk di sebelah Rudeus saat ini Mendengar itu, Rudeus selalu bertanya tentang apa yang dimaksud oleh Vita dengan kerangka itu Yang kemudian, Vita menjelaskan bahwa kerangka itu adalah perwujudan dari cincin tulang Lexus Yang mana cincin itu sudah disiapkan secara khusus oleh Dewa Kematian Lexus untuk membunuh Vita Pada dasarnya, cincin ini bisa membuat ingatan tentang kematian dari orang yang paling berharga muncul dan menghancurkan ilusi yang dibuat oleh Vita Dengan kata lain, cincin ini hanya bisa diaktifkan jika orang paling berpengaruh dari pengguna cincin sudah lah mati Mendengar itu, Rudeus kemudian teringat dengan cincin tekorak pemberian Randolph yang saat ini dia gunakan Dan mengenai Dewa Kematian Lexus, ternyata dia adalah Dewa Kematian sebelum Randolph Seharusnya, Vita melawan Rudeus dengan cara mengendalikan Ruiger Tetapi, karena Vita terlalu meremehkan Rudeus, Vita kemudian memutuskan untuk merasuki Rudeus Namun, hal itu ternyata malah membuatnya terbunuh Mendengar itu, Rudeus pun merasa cukup kasihan terhadap Vita Mengingat kekalahannya saat ini adalah sesuatu yang tidak disengaja oleh Rudeus Saat ini, tubuh Vita perlahan mulai mengecil Dan lalu, Vita mengatakan bahwa dia yang merupakan ras selim terkuat sepanjang sejarah Tidak pernah mengira untuk mati seperti ini Menanggapi Vita, Rudy selalu bertanya apakah Vita adalah bidat dari Hitogami Yang kemudian dicap oleh Vita bahwa itu benar Di masa lalu, Hitogami lah yang membantu Vita untuk melarikan diri dari cengkraman Dewa Kematian Lexus Dan karena hal itulah, Vita memiliki hutang budi kepada Hitogami Dan kemudian, sebelum Vita mati, Vita mengatakan bahwa Hitogami memang Dewa yang jahat Tetapi, berkat saran darinya, beberapa orang seperti dirinya bisa bertahan hidup Melihat ukuran tubuh Vita yang hampir menghilang, Rudeus pun bergagas bertanya tentang bidat Hitogami yang lain Namun, sebelum Vita menjawab hal itu, Vita sudah menghilang Selain itu, tengkorak yang berada di samping Rudeus juga sudah hancur menjadi butiran pasir Kemudian, tak berselang lama, kesadaran Rudeus akhirnya mulai memudar Dan akhirnya, Rudeus pun terbangun dari mimpi yang diciptakan oleh Vita Tak hanya sudah mendapatkan kesadaran, Rudeus juga memutahkan cairan berwarna biru yang masuk ke dalam tubuhnya sebelumnya Yang tak lain adalah sisa tubuh dari Raja Kegelapan Vita Selain muntah, Rudeus juga menyadari bahwa cincin tengkoraknya saat ini sudah hancur Dan tak lama setelah itu, Rudeus pun melihat sekeliling untuk mencari Rudeus Dan ternyata, Rudeus saat ini sedang terbaring kesakitan di depan perapian desa Melihat itu, Rudeus pun langsung teringat dengan perkataan Rudeus sebelumnya Yang mana, jika Vita mati, maka wabah penyakit akan segera kembali mengganas Melihat Rudeus yang sudah siuman dan keluar dari rumah, Sender pun langsung menghapiri Rudeus dan bertanya Apakah Rudeus tahu tentang apa yang sudah terjadi saat ini? Sebelumnya, para penduduk masih bersikap biasa saja Namun, tak lama setelah itu, mereka pun mulai berjatuhan satu persatu Menengar itu, Rudeus pun lalu menjelaskan situasi yang saat ini terjadi kepada Sender Dimulai dari apa yang dikatakan Rudeus sebelumnya Hingga dia yang berhasil membunuh Raja Kegelapan Vita Sender cukup terkejut dengan penjelasan Rudeus Karena dia tidak menyangka bahwa alasan Rudeus pingsan sebelumnya ternyata sedang dirasuki oleh Vita Dan lalu setelah mendengar penjelasan Rudeus, kini giliran Sender yang menjelaskan kondisi terbaru Yang mana Sender dan Doga langsung melakukan penanganan tak lama setelah para penduduk jatuh Doga saat ini masih membawa beberapa para supat ke dalam aula desa Sementara Sender menemui Rudeus untuk bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan saat ini Mendengar itu, Rudeus kemudian berpikir tentang cara paling cepat untuk mengatasi wabah penyakit ini Sihir detoksifikasi tidaklah berhasil Jadi Rudeus harus mendatangkan orang yang paham dengan sir penyembuhan Dan untuk hal itu, Rudeus akan meminta bantuan Ariel untuk menyiapkan beberapa dokter Dan juga membawa Orsted untuk datang ke sini Mengingat Orsted memiliki banyak wawasan mengenai berbagai penyakit Dan lalu setelah memutuskan apa yang harus dilakukan Rudeus pun memberikan instruksi kepada Sender Bahwa mereka harus membuat lingkaran sir teleportasi terlebih dahulu Dan lalu menghubungi setiap cabang PT Rudeus Untuk meminta mereka mengirimkan orang yang ahli dalam sir penyembuhan Kutan di desa ini memiliki konsentrasi mana yang cukuplah besar Jadi Rudeus dan yang lainnya tidak perlu menggunakan kristal sihir dalam membuat lingkaran sir teleportasi Selain itu, Rudeus juga menginstruksikan untuk membuat alat sir komunikasi Dan lalu setelah selesai membuat lingkaran sir teleportasi Rudeus pun langsung pergi menemui Orsted Dan Rudeus bertanya ke Orsted Mengapa Orsted tidak peduli dengan wabah penyakit yang terjadi di desa Rasupar Terlebih, Orsted juga tahu bahwa Ruijar juga sudah berada di sana Menengar itu, Orsted pun mengatakan bahwa sebenarnya dia peduli akan hal itu Tetapi karena Orsted tidak menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit itu Orsted pun memutuskan untuk pergi dan tidak memberitahu Rudeus Karena jika Orsted memberitahu Rudeus mengenai penyakit Rasupar yang muncul 2 tahun yang lalu Rudeus pasti akan lebih berfokus untuk meneliti penyakit itu Dibanding menjalankan misinya saat itu Dengan kata lain, jika Orsted memberitahu penyakit ini kepada Rudeus Rudeus tidak akan pernah mencapai beberapa pencapaian selama 2 tahun ini Seperti keberhasilan Rudeus bekerjasama dengan Randolph, Miko, dan Atove Serta penemuan bahwa Gizu adalah seorang pengkhianat Menengar itu, Rudeus pun akhirnya tahu jalan pemikiran Orsted Yang mana Orsted sengaja tidak memberitahu masalah Rasupar kepada Rudeus Supaya Rudeus bisa bekerja lebih efektif Terlebih, menurut pengulangan yang dijalani Orsted, Rasupar pasti akan berakhir dengan mati Namun, hal yang berbeda dengan pengulangan sebelumnya adalah Ruijert yang juga terkena penyakit itu Karena Ruijert seharusnya masih bisa hidup dan memiliki anak yang membantu dalam melawan Laplis di masa depan Menengar perkataan Orsted, Rudeus pun langsung bertanya bagaimana keturunan Ruijert bisa menjadi berguna Yang lalu, dicap Orsted bahwa meskipun Dewa Iblis Laplis adalah makhluk abadi Namun Laplis masih memiliki kelemahan Dan mata ketika Rasupar bisa menemukan kelemahan yang bisa memberikan serangan fatal kepada Laplis Dan hal itulah yang menjelaskan mengapa Ruijert bisa membantu tiga pahlawan legendaris dalam mengalahkan Laplis sebelumnya Menengar itu, Ruijert pun lalu memikirkan berbagai hal mengenai kejadian yang berkaitan dengan masalah ini Jika dilihat dari perulangan sebelumnya, Ruijert seharusnya masih bisa bertahan hidup Dan memiliki keturunan yang membantu dalam mengalahkan Laplis Dan jika Laplis dikelahkan oleh orang lain selain Orsted, maka Orsted akan memiliki cukup mana untuk melawan Hitogami Memikirkan ini, Rudius akhirnya sadar bahwa semua kejadian ini adalah ulah dari Hitogami Sebenarnya, Orsted membutuhkan keturunan Ruijert untuk mengalahkan Laplis Tetapi, karena Orsted tidak bisa menemukan obat penyakit Rasupar Orsted pun akhirnya menyerah dan merniat meminta maaf ke Rudius setelah semuanya terlewati Tidak peduli sekuat apapun Orsted, Orsted masihlah bukan orang yang sempurna Dan pengetahuan yang dimiliki Orsted hanyalah sebatas pengetahuan yang dia dapat selama mengalami perulangan saja Yang mana, Orsted tidak akan tahu obat suatu penyakit jika di perulangan sebelumnya obat itu masih belum ada Memahami ini, Rudius pun kemudian memaafkan Orsted Dan lalu, Rudius pun membawa Orsted ke desa Rasupar untuk mencoba menyembuhkan mereka sekali lagi Dan lalu, 3 jam setelah itu, Orsted dan Rudius akhirnya sudah sampai di desa Rasupar Dan selama 3 jam perjalanan, Rudius juga sudah memberikan laporan tentang semua yang sudah terjadi Mulai dari Raja Kegelapan Vita yang merasuki Rudius melalui Ruijert hingga Vita yang mati akibat cincin nekora yang dikenakan oleh Rudius Mendengar laporan Rudius, Orsted nampaknya cukup terkejut Karena dia ternyata tidak mengetahui kemampuan dari Raja Kegelapan Vita Selain membawa Orsted ke desa Rasupar, Rudius juga sudah menghubungi setiap cabang dari PT Rudo Dan menugaskan gadis elf di kantor utama sebagai penghubung dari semua cabang Dari pihak Kerajaan Asura, Ariel mengatakan bahwa dia akan segera mengirimkan dokter secepat mungkin Dan untuk wilayah lain, mereka juga sudah mulai mengecek dokumen kuno mengenai beberapa penyakit Sejauh ini, semua hal masih terkendali Bahkan tim yang dikirimkan ke kota yang berbeda dalam isi menemukan Kisu juga telah memberikan gambar mereka Kemudian setelah memasuki desa, Orsted lalu mulai memeriksa Rasupar yang terkena penyakit Namun seperti sebelumnya, Orsted masih tidak tahu cara untuk menyembuhkan penyakit ini Namun menurut Orsted, penyakit ini seharusnya tidak menjelar secepat ini Mendengar itu, Rudis kemudian teringat lagi dengan Raja Kegelapan Vita Sebelumnya, Raja Kegelapan Vita bisa meredakan penyakit ini Namun karena Vita saat ini sudah mati, Rudis tidak bisa menanyakan bagaimana cara Vita untuk meredakan penyakit ini Dan saat ini, Rudis benar-benar tidak tahu tentang apa yang harus dia lakukan Dan lalu setelah memikirkan beberapa kemungkinan, Rudis akhirnya memutuskan untuk melihat hasil dari pemeriksaan dokter yang akan datang pada besok hari Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan juga like dan subscribe Terima kasih sudah menonton dan goodbye Bye